Mena kata reka, pikir ngerojong program pemerintah warga RW12 Kelurahan Cibabat, Kota Cimahi, mesiap lemburna jadi kampung keluarga berencana. Lian tim mampung unikin mengratus-ratus warga, anu kualitas hidupnya lewi HD, ngelewatan program dua anak cukup, di atas kampung KBT, singsa Hawaii, bisa nitenan seribu mural, turta wahana pemberdayaan masyarakat. Unik turmatak ngirut ati, nyakawas gitu kekecapan anu pantas dicangking ku kampung RW12 Kelurahan Cibabat, Kota Cimahi. Pangnak itu, etak RW anu digegekan ku tekurang ti sarebu 200 kepala kula warga teh, di papaisanku sarebu mural atau gambar anu jejerna kula warga dina bagian tembok pilemburan. Eta gambar mural kawas pangajak atau pepeling bahaya teh, di jean secara swadaya keluarga, pikin umajakam masyarakat sangkan kualitas hirupna lewi HD, utamana nincakkan ada dasar program keluarga berencana. Eta lembur teh, di uwegan kunonoman anu parigel nyen motor custom, ibu-ibu anu boga keahlian kerajinan tangan, turta bapak-bapak anu parigel mijahken ingon-ingon turta tatanin hidroponi. Liantik itu, geslewi, tisa tengah, panggagak etak kampung teh aub di naanjuran pemerintah, ngaliwatan program keluarga berencana dua anak cukup. Sabar Mingguna, warga di etala lewak nampak sosialisasi pemberdayaan keluarga berencana. Bahwa identiknya kampung KB itu kampung yang kumuh, dijadikan kampung yang ramah lingkungan, bersih, hijau, dan sehat. Dengan penduduknya akan lebih mengerti dan jauh mengerti masalah KB dalam kontrasepsi, dalam kesehatan anak, termasuk dalam pendidikan anak. Kegiatan-kegiatan ini dan kita juga baru di Kelurahan Cimawadi baru sebulan dua minggu ya. Nah ini insya Allah ingin mengangkat potensi-potensi yang ada gitu. Karena kan dengan mengangkat potensi yang ada ini, insya Allah ekonomi kerayatan akan menunggu. Lian tijadi piconteun pikin kampung sejenak di sekuliah Kota Cimahi, etalembur teh kasinugerahan pinunjul hambalan Kota Cimahi minangka kampung anu kualitas nahade. Jaga, etalembur teh bakal jadi wawakil Kota Cimahi pikin tandang makalangan di nahambalan Provinsi Jawa Barat. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV